Apa sih gue liat? Siapa sih gue liat? Cuma kalo gue, air-airnya jaman kita pasti mana tau lo Cinta monyet bro Lo sekarang jadi PNS Kok bisa bro? Dari ngebel ke PNS sekarang Liat tau dulu Hai Om dan Patron Ayang Lupa Declan Denuh Tutup pada aku Uli Hantuknya Dan Ke Atmen Uli Mereka kan ya Satu Dua Tiga Dua Uli Uli Aduh iya Awasya Upak Hehehehe Sobat Airway Sobat Airway Sobat Airway Anjir Yuk 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 Kita Hang usaha kuliner gimana kabarnya bulu hari? baik alhamdulillah bro sehat gua kasih banyak nih udah diundang kesempatan buat ngobrol bareng sama lu silaturahmi silaturahmi yang paling utama gua udah liat konten-kontennya luar biasa lu nolongin temen-temen band yang dulu yang pada support luar biasa kita yang temen-temen yang dulu itu sama yang kayak gitu ini ya memang tujuan gua bikin konten ini memang kita mesti sering support gitu kan kan banyak juga temen-temen yang gak lama gak ketemu, kangen juga kayak lu kan lama ketemu kita cuma ketemu tuh tahun 2000 ini Kalimantan tuh? enggak dong, 2010an itu Kalimantan dulu tau iya iya jauh banget itu 2 hari, gimana sekarang? masih nge-ban apa enggak gimana ya wajib gimana gimana? jadi alhamdulillah sampai sekarang kebetulan masih berkarya tapi memang gua ada kesibukan yang lain bisa dibilang gua sekarang kerja kantoran lah oh gitu jadi waktu juga kan agak ngaturnya susah waktunya juga berkurang tapi gua sama label masih komitmen untuk jalan tetep nge-ban bagi waktunya gimana bro? lu kan sekarang udah ada kerjaan juga sampai itu lu juga nge-ban juga cara bagi waktunya gimana bro? yang pasti susah cuma ya paling gitu balik-balik lagi kalau misalnya kita kayak ada jadwal kayak ada ngumpul sama anak-anak waktunya latihan atau apa ya nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge tapi baru balik lagi oh gitu jadi lumayan agak mesti atur-atur waktu ya? ini gimana bro? lu kan mungkin temen-temen sekarang tuh gak tau gua liat apa sih gua liat? siapa tuh gua liat? cuma kalau gua masa cinta ini cinta monyet lu pasti tau anak-anaknya kita bisa kenalin dulu nih bener-bener kenapa dikasih nama goliat? boleh ceritain gak? jadi awalnya sebenernya waktu gua ketemu sama anak-anak nama band kita bukan goliat nih jadi nama gua bukan goliat jadi kita waktu itu namanya Elena nah begitu ketemu sama label, ketemu sama produser ya akhirnya biasalah ya proses kayak gitu diubahlah nama kita jadi goliat goliat itu maksudnya harapannya supaya band ini tumbuh besar kayak raksasa lah dulu tuh jadi harapannya besar cuman udah besar juga kan? udah besar badan gua tapi tapi emang udah lama banget gua gak pernah gak pernah apa namanya ya bisa dibilang eksis lagi jarang nongol kayak di tv gitu juga jarang kamu banyak yang bilang gila badannya bener-bener gua liat sekarang beneran gua liat ya nama itu emang berpengaruh juga berpengaruh tapi gua liat kan gini itu kalahnya jadi emang tapi gak harapannya mudah-mudahan kita tetap berjalan bro dan jadi besar makin banyak karya lu bisa diterima orang tapi lu mesti berkarya terus jangan sampai enggak ibaratnya saat gua jalanin beberapa tahun belakangan ini kalau musisi emang pasti bukan musisi artinya pencinta musik lah ya jiwa musik kita tuh ibaratnya meronta-meronta dari dalam gitu udah ngamuk banget tapi gua sadar diri juga sih gua kayaknya secara penampilan nih harus ada ya harus ada yang libereti ini sebenernya udah sosok ya tetep hari gua liat bukan ato angkasa bro sehat bro ato nanti kita ngobrol kangen awal temen-temen yang dulu kangen banget ya tapi alhamdulillah gua ketemu sama lu akhirnya bisa dapet nomor telepon temen-temen yang lama akhirnya gua bisa kontek kontek mudah-mudahan bisa menginspirasi temen-temen juga kayak lu kan mesti karena digital lu mesti bikin konten juga temen-temen yang lain yang udah pernah masuk di konten gue nih bro Ari pengen ngobrol sama kalian juga nanti pokoknya kita berhubungan gua jadi jujur aja hari ini gua ketemu sama bro ini terinspirasi banget luar biasa gua jadi semangat lagi setelah ngobrol sama beliau iya iya sekarang era digital gua emang harus bangkit gitu dan yang pasti yang awal itu dia kalau namanya entertain kita penampilan juga harus kita pikirin ya ini pair gua sih ini yang awal balik lagi kesitu kalau itu ngikutin ya ya kan sekarang lu fight lagi bener bener amin sebelum ke pertanyaan selanjutnya gua mau ngikutin temen-temen nih mungkin yang era-raanya kita pasti tau nih yang belum tau lu mesti nyanyi dulu aku yang booming itu cintamonya kan booming banget tuh cintamonya tuh ya cintamonya tuh gini lagunya aku suka dia sama dia juga suka tapi kenapa sih mama bilang kalau gue kaya gua 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 udah nyanyi bro gua gak liat badannya auranya ini loh langsung pengen nyipok gua tapi emang bro gua nih yang mantegin sekarang kan lu tau lah youtube instagram lagu-lagu gua tuh banyak yang nge tag-in bro jadi pada cover lagu gua pada minta izin tapi misinya cuma satu gak polo-lagu luat-luat oh karena udah punya polo di postnya udah punya polo udah aman kan bro tapi itu lah pentingnya medsos kita tuh bro digital kita harus agak alive halo aku ini sama Ruri loh aku ini sama aku sama Charlie bro aku sama Angga Chandra bro sama Ato lagi iya tadi ya karena bro Ruri nih jadi gua bisa berhubungan sama kebetulan gini gua sama Bindi gua ngefest banget sama Angga Chandra karyanya dia yang kemarin tuh luar biasa sampai aku mati dia nanti pokoknya kita mau apa karena bro Ruri nih jadi gua bisa berhubungan sama bro Angga thank you bro Angga tolong jangan kau katakan kau suka jangan-jangan mudah-mudahan ya pokoknya apa yang mau lu ceritain apa yang mau jalani semuanya lancar bro amin amin ya Allah gua juga ngeduain hal yang sama buat lu mudah-mudahan channel lu makin amin ya Allah amin ya Allah kalau bisa 1 juta subscriber amin amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah yang penting gua sih bisa bisa memotivasi orang betul bisa membantu temen-temen terus bisa saya atur Rami itu udah seneng banget sih betul betul nah langsung ke pertanyaan yang lain bro 2009 itu kan lu masuk awal masuk industri iya itu kan full bandnya berapa orang gue udah berenem berenem sekarang kenapa menjadi menyusut malah badannya misalnya kenapa persoannya menjadi menyusut jadi tiga orang persoannya menyusut maksud ke gue gue kan gede-gede bang tiga bang tiga kenapa jadi biasa lah Rurkan lo tau ya polemik-polemik anak-anak band internal band gimana hubungan sama pihak-pihak yang kerja sama-sama kita juga mungkin saat itu di 2013-2014 anak-anak ada semacam kejenuhan kita sering ketemu yang ya kayak dulu lah kita biasa satu kota ke kota yang lain kadang-kadang nggak pulang lu lagi-lu lagi akhirnya banyak konflik segala macem gue rasa itu hal yang wajar dalam satu band terus memang perjalanan lah ya perjalanan cuma memang saat itu bisa dibilang gue sama anak-anak juga belum begitu dewasa lah masih baru masih unyu-unyu ya masih unyu jadi belum bisa mengikapi segala sesuatu hal tuh eh agak kuling dang jadi apa-apa emosi apa-apa emosi jadi teman-teman mutusin buat udah dah kita break dulu waktu itu jadi akhirnya mencari cerai dulu tapi bisa balik lagi tuh gue berharap sih begitu ya mudah-mudahan teman-teman masih punya ngerasain hal yang sama gue juga masih pengen kumpul lagi masih pengen reunian lagi dan gue rasa label gue juga pengen banget gue liat pasti support lah gue liat kalo ngumpul lagi berenang jadi rezekinya bisa 6 lagi gitu bro ya ya menurut gue sih yang paling utama emang lu mesti ngobrol lagi sama teman-teman lain betul buat bikin karya yang baru yang bisa diterima sama kecinta masing Indonesia betul nah terus yang mau gue tanyaan lagi perusahaan di lu sekarang dimana dan udah punya kerjaan lain atau enggak itu pertanyaan yang bagus banget gue nangis bro gue tuh paling nangis gue gak nangis gue harus ketawa sekarang gue menghargai bro bener-bener jadi kalo ngomongin anak-anak gini ya gue sama anak berenang tuh punya ikatan batin yang kuat gue tau gimana kita awalnya berjuangnya kita dari pelabuhan ratu kita gak punya apa-apa gue dari Jakarta ke pelabuhan ratu beli-beli ke besok anak naik motor sampai ada lagu gue yang mungkin teman-teman banyak yang cover sekarang itu judulnya masih di sini masih dengarmu nih kalo anak-anak milenial ya kayak gitu lagunya tolong jangan kau katakan kau suka jangan-jangan kau fikirkan e-groomu saja lagu lagi di lama itu kan lagunya tau gue tolong jangan kau katakan kau suka jangan-jangan gue kan toli atas aduh gue malu panggilannya apa sih toli atas nanti apa itu gue ngefans banget sama lagu jururinya gitu sobat RW oke lu masih jadi Goliath apa panggilannya Goliath pokoknya lu pasti bakal berkarya lagi kan gue masih berkarya lagi dan pengen berkarya lagi kebetulan deket-deket ini gue mau rilis lagu terbaru nih dari Goliath ya mudah-mudahan bro ekspektasinya berharap banyak temen-temen yang dulu mungkin mengikuti Goliath akhirnya tau lagi kalo Goliath jalan lagi gitu ya harapannya saya kayak gitu kalo ngomong sedih-sedih ya gue gue inget anak-anak sedih bro jujur aja kalau kayak lagu tuh seluruh jangan lalu sedih nah masa-masa lu lagi top tuh terus tiba-tiba kan gue liat vakum vakum ngilang lah ya langsung ngilang gitu ngilang bener-bener gak ada lho-lho-lho nya kenapa? ya bisa dibilang banyak permasalahan lah baik internal, eksternal anak-anak juga udah punya punya kerjaan masing-masing ada yang jadi memori memori ada yang udah jadi produser musik ada yang udah jadi bikin kafe terus ada yang udah kerja kantoran juga kayak gue sama gitu akhirnya kita mutusin buat ya mencar lah mereka semua kebanyakan ada di pelabuhan ratu oh gitu tapi kalo misal pas gue lagi ada waktu gue main ke pelabuhan ratu kita biasanya ngumpul walaupun kita udah pisah ya udah cerai udah cerai tapi kita masih kumpul baik-baik baik-baik kita masih ngumpul, masih ngobrol, masih makan bareng terus masih ada bahasan eh yuk main lagi, yuk main lagi gitu cuma belum terrealisasi dan harapan gue doain ya bro ya mudah-mudahan anak-anak gue doain pastinya yang terbaik buat lu dan gue liat amin nah terus lagu-lagu-lagu itu banyak yang booming siapa yang ngapain termasuk lagu hitsnya kalo saat itu sih kebetulan emang gue yang buat tapi kan proses berkarya dalam sebuah band bukan berarti gue yang membuat lagunya terus karena gue sendiri lagu itu jadi sesuatu enggak tapi kan kita berproses gue punya lagu begini ya anak-anak bikin aran semainnya oke begini 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 jadi jadilah satu kesatuan lagu yang bagusnya itulah band memang lagunya awalnya semua dari gue kayak cinta monyet masih di sini masih denganmu ada hidup ini mahal dulu ada mestako kebanyakan lu yang bikinnya iya kebanyakan memang gue yang bikin berarti royalty punceng dong iya bro kasihnya oke lagi ya alhamdulillah jangan kayak yang lainnya kan bilang gue gak ada gitu jangan ada gitu dong kalau gue gak kalau gue sih gini alhamdulillah aja deh jadi apapun yang kita dapetin ya op pas ceritanya gue udah tau udah 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 lu dengan reaksi gue lu gak suka gue udah tau ya udah ya udah pernah gak ngalamin momen-momen terpuruk gue liat paling terpuruk menurut ini gila ini ngeband gini banget udah pernah belum ngalamin itu udah sekarang gue jujur banget gue masih ngeband tapi gue ngerasain ya boleh begini-begini aja gue gak tau apa yang salah gitu apa dari kita sebagai musisi yang kurang berkarya tapi dalam satu sisi gue selalu ya kalau kita hubungan sama label kan kita selalu store lagu gitu kita selalu berharap lagu kita di publish mungkin kan dari pihak label ada hal-hal yang bisa dibilang mungkin mereka juga punya pemikiran jangan dulu atau gimana ya sekarang dalam posisi gue at the lowest point gak pewe gue at the lowest point gue ngeband gitu main musik dan gue ya butuh semangat kayak gini lah gue butuh ketemu sama lu temen-temen yang lain juga silaturahmi dengan lu jadi bisa membuka betul dengan karir lu yang sukses bisa dibilang itu jadi satu semangat buat gue eh gila gue harus bisa nih ibaratnya kayak temen-temen pasti bisa kayak Republik bisa masa iya sih kita harus bangkit lagi ibarat bismillah yuk 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 semua orang tau lagu lu cuma masalahnya lu ngilangnya kalau lama betul lu gak berkarya itu yang bikin orang jadi siapa sih hari gue liat betul iya iya orang kebanyakan tau lagunya tapi gak tau orangnya yang mana ya karena lagu lu banyak orang di cover orang kan banyak banget gila begitu adesannya nyampe dong ke lu atau copyright segala macem nyampe nyampe gue denger-dengar nih tadi lu ngomong kerjaan tapi lu gak jelasin detailnya apa lu sekarang jadi PNS kok bisa bro dari ngebang ke PNS sekarang dari ngebang ke PNS sekarang ya kamu sih pasti ada yang seru nih kita ini kan dari ngebang banget tuh tiba-tiba langsung ke PNS iya yang pasti sih gini gue kebetulan saat gue liat lagi jatuh-jatuhnya gue merasa ada sesuatu hal yang mesti gue lakuin gitu iya hal yang mau gue lakuin itu ibaratnya gak bermusik karena gue bermusik sama anak juga udah pecah waktu itu kan di 2014 iya akhirnya saran dari orang tua-orang tua gue yaudahlah ikut ikut tes aja gitu kan iya gue coba akhirnya alhamdulillah gue lulus gitu ya dari 2015 gue udah berbakti sama negara dengan jadi aparatur sipil negara gitu oh gitu kita bahas yang lain aja bro nah kan tadi kan kita bahas tentang PNS sama band enakan ngeband apa aja di PNS jujur ya jujur ya dua hal yang berbeda pastinya jadi kita dalam posisi gue mau posisikan diri gue seorang penyanyi entertainer ada di depan panggung dan gue mau posisikan diri gue sebagai abdi negara jadi gue bisa dibilang gue mengikuti aturan mengikuti alur pekerjaan beda lah bro tapi passionnya sih enak jadi kalo kita udah nyambung arahnya nyambung alurnya passionnya pasti dapet tapi lo kan ngeband wah banget berontak-rontak ya berontak-rontak jiwa kita bermusik berontak-rontak jadi saat gue lagi kerja gitu ya begitu pulang gue ngapain kadang-kadang gue main gitar gitu lagu gue udah bejibun bro iya banyak banget 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 iya 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 sama aja lah pastinya jadi intinya lo bersyukur dengan apa yang lo dapet sekarang apapun itu ya alhamdulillah gue dalam posisi sekarang bersyukur apa yang gue dapetin label juga masih perhatian sama gue di karir juga gue alhamdulillah berjalan sekarang sih fokus sementara ini sebelum gue mau fokus ngeband lagi ya gue fokus keluarga aja bekerja dan keluarga itu oke sih iya karena kita ya kepala rumah tangga ya dulu kan terus sendiri ya kita lagi muda kayak gimana kan ngeband sana ngeband sini gitu sekarang kan ya fokusnya udah anak lah anak udah punya anak terbaik baik sobatnya iya gue mesti banyak belajar sama dia waktu balik dia udah tiga gua keren dua hahaha tiga dan dua eh nanggu cowok eh yang pertama cewek yang kedua cowok gua cowok cewek-cewek wah hehehe berarti udah sepasang ya sepasang ini bro kalo ngebahas ini apa tentang bayaran bayaran ngeband dulu sama sekarang eh iya dulu sama sekarang lah ya bayaran terendah lu berapa bayaran tertinggi lu berapa ini loh jujur-jujuran hahaha yang pasti gua gini dalam posisi gua waktu itu belum sampe peak banget lah eh jadi gua liat lagi berjalan kemudian ada konflik gitu iya jadi waktu itu gua dalam posisi masih di 40 ya itu peak-peaknya gua tadi sampe segitu paling rendahnya paling rendahnya sekarang mah gua sepuluh ribu juga gua hahaha versus sepuluh ribu bayangin aja sobatan lu gila lu hahaha gila jujur banget gitu ya hahaha kata label gua gini lu jangan nururin aja dong hahaha hahaha eh bro kalo tadi kan cerita yang lu susah udah terus berjalan proses gua liat sampe ke label sampe sekarang udah ngepain lagi terus ayatnya lu pengen juga ngeluarin karya lagi terus punya gak sih kesan-kesan dan pengalaman yang menyeramkan heee waktu kita ngeband nih iya ketemu juri ketemu setan gitu di hotel yang spooky gitu kebetulan nih gua cerita gua punya cerita jadi di tahun 2010 itu gua liat lagi gak berhenti tour Sumatra kita dari mulai Lampung sampe ke Medan itu dijelajahin tuh nah pas di Jambi ini serius kan serius gua masa gua bercanda hahaha serius maka ada kan legend tuh legend tuh legend tuh eh lu harus masukin tuh serius next ya legend tuh jadi begitu di Jambi kita naik bis rombongan dan kita masuk ke daerah perkebunan kelapa sawit waktu itu kalo gak salah kita main di daerah namanya Sungai Bahar Jambi Sungai Bahar 2 Jambi Bahar itu lewatnya darat ya darat sekitar 8 jam apa dari Jambi di Bunga Tajam itu 8 jam mana jadi ini dong kresto gitu umbek 6 jam gitu loh bro luar biasa hahaha specially shaken city hahaha hahaha jadi begitu kita di jalan iya malemnya abis ujan dan jalanan di sepanjang perkebunan sawit itu bloknya luar biasa Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam siap 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bro terima kasih bro terima kasih banyak kayaknya punya gue ya aduh emang cocok loh terima kasih brother terima kasih terima kasih bro terus perjalanan 8 jam 8 jam gue naik bis di perjalanan kebetulan tanah liat semua dan bis kita tuh gak bisa lewat karena tanah liatnya tuh segini bro jadi sekitar 1 meteran gitu lah jadi kalau masuk maksa akhirnya macet nah bis kita waktu itu maksa bro maksa masuk sampe gue rasa tuh bagian bawahnya bis tuh hancur bro 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 sampe dia mau go dari situ Avanza gak bisa masuk Innova gak bisa masuk bis aja gak bisa masuk kan akhirnya adalah truk kita dari mulai berhenti disitu itu satu sampe selesai blok blok jalan blokan tanah liat itu sekitar 1 kilo itu kita anak-anak bawain alat semua semua kita bawain panggul jalan kaki bro iya sampe disana ada yang jemput kita ada yang jemput kesana nah kalo truk sawit ya pas pulangnya jadi pas pulangnya malem abis konser iya mobil gak ada kita naik terpasa truk lapa sawit gua di tengah jalan ada yang terbang-terbang nongjir asli 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 dan gua kita waktu itu jadi kita waktu itu bareng sama tim-tim panggung juga sama anak SPG juga ada yang serupan bro anak SPG nya gua inget banget tuh cerita itu semua orang liat misalnya banyak orang liat gak cuman lu doang semuanya gak cuman gua tiba-tiba langsung gitu parno dong gua langsung kita berhenti kebetulan keluar dari mobil dong jadi truk langsung begitu ada perkampungan pertama kita langsung turun berhenti nah kebetulan ada anak yang abis nonton konser kita nih dia naik botor dia ngajak kita ke rumahnya di ruangnya ada studio building itu akhirnya kita nongkrong lagi rumahnya di studio building itu sampe nunggu ada bis kita nyampe kesitu dari situ itu anak-anak gak berani ngomong apa-apa semua pada pucat pada diem macam begini gila tuh apaan yang barusan itu pengalaman kita yang ternyata kayak gitu-gitu gak ini ya tapi begitu kita ngerasain ternyata bener serem banget sobatnya dan kemarin baru kemarin nih bro anak yang nolongin kita waktu itu ke rumahnya itu ngejapri ada yang gua di IG dong bang masih inget sama bion gak ada bion kejadian itu makanya gua bisa cerita jadi gua langsung iya lu gua gua inget banget sampe masih ada fotonya nanti bisa lu lihat lah kalau gua udah pernah punya kejadian serem banget lagi ngambil konten begini dimana kalau itu kan gua ngambil salah satu konten yang aku buat di Bandung namanya kuburan kalau misalnya itu serem banget kita nih ngobrol begini terus kita pelan-pelan jalan tiba-tiba tiba-tiba TALANYA TALANYA itu yang bikin gua serem apa sih lu itu yang bikin gua serem itu yang bikin gua serem itu sama yang begituan tapi kuburan legend lu itu serem tapi lu serem kan kayak gitu kan serem serep serep ini ada pertanyaan ada pertanyaan dari netizen kapan dari single sama abu netizen oh netizen jangan membicarakan bodiku soalnya kebanyakan bodi siapa nanya bodi pak kalo abu kayaknya sekarang enggak deh soalnya single single ya kalo single insya Allah sih September ini udah mau rilis sih tuh September gua liaters gua liaters gua liaters gua liaters oke republikan 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 deh gua gua kasih TTA republikan 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 guli verse lupa kan lupa kan oke bukapan dari hati lu yang paling dalam untuk Goliverse kasih pesan-pesan terbaik lu untuk nge-recan gimana Goli verse gua rasa sekarang mungkin udah beda zaman ya dulu 10 tahun 11 tahun yang lalu mungkin temen-temen masih pada ABG, masih SMP, SMA, sekarang udah punya anak, bahkan kemarin gue sempet manggung di daerah Depok Sekarang Sobat RW perlu tau juga Sobat RW, gue ngedoain pokoknya mudah-mudahan gue liat ini bisa jalan lagi Terbaik Karya kita bisa lebih diterima lah, ke depannya dan lagu yang terbaru setiap, apapun yang kita keluarin mudah-mudahan bisa Kedengaran lah istilahnya, karena jujur aja, sosmed gue liat juga sekarang belum begitu kuat Kita masih, dulu mungkin kalau masanya Instagram, Youtube, ada di 2009-2010 mungkin ceritanya berbeda Tapi kan kenyataannya kayak gitu, nah kita mulai lagi lah ibaratnya dari awal, doain aja lah Pokoknya makasih banyak buat Goliverse yang udah support kita dari masa ABG ini sampai ke anak-anak gue Terima kasih banyak Pokoknya Sobat RW dan Goliverse yang belum tau Instagramnya atau sosmednya Ari Goliath Nanti bakal ada disini semua Follow ya, follow ya Pokoknya disini gue berikan sesuatu yang berbeda, biar lu selalu sukses Thank you bro, thank you Luar biasa Bro Ari, Goliath Nih, pasti masih banyak banget yang penasaran sama lagu Cinta Monyet, itu inspirasinya dari mana? Apakah habis dari Ragunan? Taman itu? Taman Sapori, gimana bro? Jadi sebenernya gini temen-temen Tau ada judul gue namanya Cinta Monyet Nah, nyokap waktu itu Jaman gue masih SMP gitu ya Itu suka, ya kita kan suka bawa-bawa cewek gitu lah ke rumah Nah, emah kenalin nih, lalu kecil aja gitu Masa kecil loh, masa kecil Bukan masanya Gue emah kecil-kecil, gue emah nggak ke pengajian Pengajian Gue emah nggak, pacaran SMP, pacaran, pas satu Nyokap tuh udah ngomong Kamu apaan sih? Pacaran-pacaran kamu? Kayak Cinta Monyet aja, kayak ngerti aja Kayak gitu kan? Jadi judul lagu nih Bahasa nyokap itu ternyanyi yang sampai gue dewasa Akhirnya pas gue bikin lagu Ini nggak? Gue terinspirasi lah akhirnya Eh dulu nyokap pernah nih ngomongin gue nih Cinta Monyet, Cinta Monyet, ada nih dulu lagu Zaman dulu Cinta Monyet itu, gue bikin ah Tapi beda Itu makanya ada lirik Kenapa sih mama bilang kalau ini Nyokap gue bilang Cinta Monyet, Cinta Monyet Jadilah itu inspirasi dari nyokap Cinta Monyet Jadi kamu jangan pengen cinta Monyet Cinta Monyet Cinta Monyet Cinta gue aja, cinta gue Oke bro, harapan lu kedepannya Untuk Goliath dan industri musik Indonesia pada saat ini Ya pasti di tengah pandemi covid ini Gue berharapnya covid pasti cepet-cepet berlalu Karena walaupun sedikit Tapi gue liat sempet ada tawaran main juga Kemarin yang di cancel Mudah-mudahan ini semua cepet berlalu Industri musik bangkit lagi Harus bangkit dong Perlindungan, khususnya perlindungan buat pekerja seni Seperti kita yang bermain musik ini Lebih baik lagi ke depannya Ya jadi kita berkarya Tapi kita juga dilindungi Dan kita juga Mendapatkan hak-hak intelektual kita Ya musisi pasti begitu Harapannya bisa Kita melangkah step ke depan lah Seperti musisi-musisi di luar Yang udah terjamin Jadi lebih bersemangat kita juga bikin karya Gitu aja sih harapannya Buat Goliath juga mudah-mudahan Doain Sobat RW Goliath bisa jalan lagi Bro Mening mati kesuksesan lagi lah Amin Terima kasih bro Ari Goliath nih Terima kasih waktunya Terima kasih juga Teraktirannya thank you banget Gue yang makasih banyak Bro gue yang mana apa dia Ternyata 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 Nah kebetulan ini Kita lagi ada di cafe temen gue Ya Kenapa nya gas 15 kopi Makasih banyak buat Bang Haji Bang Haji thank you banget Bang Haji memang terbaik Terima kasih motornya mau dibawa pulang Keren bro Motornya Anaknya pembalap Pembalap mana ya Asli pembalap cilik Oh gitu Profinya juga udah banyak Apa tuh Cewara nih gue Gua tau Gua tau tuh arahnya Bukungnya Pokoknya terima kasih banyak Bro Ari Thank you thank you Ditunggu karyanya Semua kedepannya Semakin baik lagi Amin Semoga lu juga naik PNS tuh naik Kirain followers gue naik Amin Follow kan udah pasti naik Follow nih Ari Goliath udah pasti naik Pancos Amin amin bro thank you banget Terima kasih banyak Amin Oke sobat RW Terima kasih banyak udah Tongkrongin kita Tadi udah hampir 5 jam disini Thank you banget Dan kalian juga mesti komentar Yang banyak Komentar di kolom komentar Sikatlah Sikatlah Hari ini Berbeda dengan hari esok Jadilah apa yang Kamu mau Yeay Uwe Rorywantugia Ari Goliath Aku suka dia Sama dia juga Suka Tapi kenapa sih Mama bilang Kalau ini Cinta Monyet Eh Berani Thank you banget Thank you banget bro Sobat RW Sobat RW Sobat RW Sobat RW Sobat RW Sobat RW